Yang baik ini apa dia maksudkan? Syaiton pasti. Ada yang lain? Syaiton. Dan syaiton ini kalau datang diapa kan? Diusir. Usir. Nggak boleh berteman, nggak boleh ngobrol, nggak boleh menikah. Kalau datang usir, bayangin kalau ada manusia datang, belum datang kita sudah bilang kalau datang usir itu orang. Kan jelek sekali ya. Yang bisa dilihat oleh orang yang begini cuma syaiton. Nggak ada yang lain. Dan ini haram, nggak boleh. Makanya dia punya syarat-syarat tuh. Syarat ini, baca mantra ini, baca begini, atau dimandiin air apa, baru bisa lihat syaiton. Dan apa manfaatnya? Dan syaiton. Allah sudah buat kita nggak lihat, ya nggak usah lihat. Entah apa. Sibukin diri untuk apa nih? Apalagi lihat mereka nggak ada manfaatnya. Pasti masuk ke dalam menakut, nakutilah alam ke ini, alam. Nggak ada manfaat sama sekali. Jadi itu nggak benar, semua itu hanya syaiton. Dan tidak ada manfaatnya. Syaiton ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, musuh kalian jadikan mereka sebagai musuh. Nggak boleh. Kita harus betul-betul melawan syaiton dan tidak ikut-ikutan dengan bisikannya, dengan apa saja berhubungan dengan dia.